Intro Spesial di hari ini hari ulang tahun ke-12 Kompas TV sodara Kompas Petang menghadirkan satu segmen khusus Yang menyajikan cerita inspiratif ke pemimpinan kepala daerah muda Tapi kali ini bukan saya yang akan membawakannya Tapi langsung kepala daerah muda dan berprestasi Ada wali kota Surakarta Mas Gibran Raka Buming Raka Sore Mas Gibran Halo selamat sore Terima kasih Mas Gibran ya sudah menyempatkan waktu di Kompas Petang Segmen spesial nih hari ini hari ulang tahun ke-12 Kompas TV Siap Mas Gibran ini yang berbeda Kalau biasanya nih ya kita-kita di studio yang akan membawakan berita salah satunya Beritanya ini banyak juga yang dari Solo gitu ya Nah kali ini saya mau menantang Mas Gibran boleh gak nih? Boleh Siap Mas Gibran sore ini yang akan saya tantang untuk menjadi seorang news anchor seperti saya Mas Gibran udah siap? Boleh, boleh Oke Oke, silahkan kalau gitu ya Mas Gibran Sok monggo Mas Gibran Anda menyaksikan berita dari Solo Di Kompas Petang Bersaya saya Gibran Raka Buming Raka Wali kota Surakarta Kota Solo memiliki 17 titik prioritas dalam pembangunan kota Terutama dalam hal edukasi Pariwisata Serta religi Ada sejumlah destinasi Anda yang bisa Anda kunjungi Antara lain Solo Safari Masjid Raya Sesait Serta Pratsimu Atwin Ki Pura Mangkunagaran Pemerintah Kota Solo Jawa Tengah saat ini memiliki 17 titik prioritas dalam pembangunan kota Beberapa diantaranya menjadi andalan terutama dalam bidang edukasi, pariwisata, dan religi Dari 17 titik prioritas, 3 bangunan menjadi andalan baru kota Solo Solo Safari, Masjid Raya Sheikh Zayed, dan Pratsimah Twin di Pura Mangkunagaran Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka memiliki prinsip berlari untuk maju Dalam mengubah kota Solo ke arah yang maju, berbudaya, nyaman, dan yang paling penting adalah bersahabat dengan siapa saja Di meliputan Kompas TV Solo Jawa Tengah Terima kasih ya Mas Gibran sudah bawain berita satu paket nih Kapan-kapan mungkin lagi ya boleh ya Mas ya? Gak usah lah ya Oh gak usah cukup satu aja ya Mas tapi seru gak sih deg-degan gak sih jadi pembawa berita gitu Mas? Enggak sih Enggak ya santai ya Mas ya? Tapi gak usah ya lain kali gak usah ya Oh satu aja ya iya gak apa-apa deh Mas kalau gitu kalau boleh pilih nih Mas ya Mendingan jadi narasumber saya nanya ke Mas Gibran Atau justru jadi pembawa acara kayak sore hari ini Mas? Ya apa aja boleh lah untuk Kompas TV Asik, cakep Oke Mas Gibran saya boleh ya ngobrol beberapa hal nih ya Tapi gak tentang politik kok ya Boleh ya Mas ya yang ringan-ringan aja ya Ya silahkan Mas Gibran ini kan dari 17 prioritas program pembangunan di Solo Mana sih yang paling berdampak untuk kota Solo Mas Gibran? Saya yakin dari 17 itu semuanya berdampak positif ya Dan ini kan satu persatu kita selesaikan Dan hasilnya sudah kelihatan Sekarang kayak Masjid Raya Sesaed ini Tiap hari kunjungannya bisa puluhan ribu orang Terutama di jam-jam Mahrib dan Isya Ini luar biasa sekali Apa? Perputaran ekonomi di sekitaran masjid Kebun binatangnya juga sekarang rame sekali Tidak seperti dulu lagi Ini juga berdampak Bagus sekali untuk BRD kota Solo Ada wisatanya Ada Masjid Raya juga Kemudian ada Pura Mangkun Negara Dari beberapa banyak pembangunan Kira-kira yang paling mengenang apa Mas Gibran? Yang kira-kira mungkin sampai sulit banget di ACC-nya? Kalau sulit sih enggak ya Karena warga juga kooperatif Ketika misalnya ada relokasi atau penutupan jalan Dari Dewan, dari DPRD juga kooperatif Saya kira semuanya ini kok punya semangat yang sama Untuk membangun dan memajukan kota Solo Tapi warga sendiri juga merasa ya Mas Kalau pembangunan ini bukan hanya miliknya Pemda Tetapi juga warganya juga ikutan seneng gitu Ikutan bahagia gitu dengan pembangunan yang ada Betul, betul Ya semuanya ikut merasakan Dan saya lagi ini Ya ini kita kerja sama-sama untuk kemajuan kota Solo Mas Gibran, di sisa masyarakat pemimpinan Mas Gibran Kira-kira apa yang belum Yang mau dicapai deh Mas Yang belum tercapai Ya enggak muluk-muluk Hanya yang 17 prioritas tadi Oh semuanya ya harus sampai selesai ya Harus sampai selesai di 2024 Atau kalau molar sedikit ya awal-awal 2025 Mas Gibran, di Solo itu kan bukan hanya aktif Tadi membangun beberapa wisata Atau destinasi wisata ya Yang juga berbawa religi Tetapi juga event olahraga ini Nampaknya kental sekali nih Dibangun oleh Mas Gibran Apa sih Mas yang kira-kira diinginkan Untuk dicapai di Solo Dan juga berkaitan dengan event olahraganya Terutama salah satunya sepak bola Oh iya kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17 Sabtu juga kita ada pertandingan Indonesia lawan China Taipei Ini event-event yang saya kira sangat baik sekali Punya multiplayer effect yang gede Dari yang namanya okupansi hotel Rental mobil Ojol Yang punya usaha UMKM Ini semuanya terdampak Saya kira luar biasa sekali ya Jadi sektor olahraganya kita garap Spot turism Wellness turism Ada juga wisata religinya Macam-macam semuanya kita garap Oke Karena saya ingat juga Mas Gibran bilang kan Jangan hanya membangun aja Tetapi juga bagaimana menggerakkan roda ekonomi Masyarakat asli sana ya Mas Yasolo ya Betul itu yang paling penting Mas Gibran saya mau nanya sedikit nih Tentang hangatnya tahun politik nih Tahun pemilu Nah kalau Mas Gibran sendiri Boleh dong Mas Gimana caranya bisa mengajak anak muda Untuk ikut sukses Menyukseskan pemilu yang damai Ya saya kira Untuk anak-anak muda ya Terutama anak-anak muda yang Umurnya di bawah saya Saya kira semuanya sekarang bisa mengakses Semuanya bisa mengakses informasi secara bebas Secara cepat Jadi mari saya ajak semuanya untuk Berpartisipasi secara aktif Jangan apatis Cari Kuliti Informasi sedalam-dalamnya Background Track record dari semua capres Capres Yang sudah ada sekarang Itu aja Kalau untuk misalnya khusus untuk Solo sendiri Mas Ini kan salah satu sentralnya ya Untuk pemilu kali ini Mas Ya enggak lah Kenapa Iya maksudkan seluruh salah satu perhatiannya adalah ke kota Solo Baca presnya kesana Kemudian bertemu juga dengan Mas Gibran Kira-kira mungkin ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat kota Solo Biar juga menjadi salah satu cerminan juga ya Untuk pemilu itu damai loh Dan juga hangat Ya yang penting inilah kita harus bisa lebih dewasa Jangan lagi ada kubu-kubuan Jangan saling menghina di sosmed Pokoknya kita ingin apa ya Bilpres Bila kali ini benar-benar jadi pesta Demokrasi yang benar-benar pesta Yang menyenangkan untuk semua warga Amin Kalau tadi saya sudah bertanya untuk harapan ya Atau juga kemudian ajakan seruan buat anak-anak muda Untuk masyarakat Solo juga Boleh dong Mas Gibran harapan juga untuk Kompas TV Di hari ulang tahun ke-12 Dan juga khususnya di program Kompas Petang nih Sebagai salah satu program berita di Kompas TV Ya untuk Kompas TV Untuk Kompas Petang Ini terus sebarkan virus-virus yang positif Berita-berita yang informatif Kita ingin juga ini Kompas TV Kompas Petang Untuk semakin intens Memberitakan pemberitaan-pemberitaan yang positif juga Untuk semua capres-capres Biar warga bisa memilih dan memilah Siapa yang terbaik Amin Mas Gibran terima kasih sudah meluangkan waktu di Kompas Petang Nah sebagai ucapan terima kasih Saya sudah buat pantun nih Buat Mas Gibran Boleh dibantu ya Mas Nanti dibilang cakep boleh ya Oke Oke Jalan-jalan beli serabi di Surakarta Cakep Cakep Jangan lupa mampir ke pura Mangkunagaran Cakep Terima kasih saya ucapkan Untuk Mas Gibran Raka Buming Raka Selalu sukses dan bertambah kebahagiaan Terima kasih Mas Gibran Saya selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih